Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rupiati KPAI Bapak Ibu Guru perkenankan dalam video kali ini Saya berbagi tentang tutorial membuat laporan karya inovasi Berupa alat pelajaran atau alat beragak atau alat praktikum Yang mana, bagaimana kita tahu Bapak Ibu Alat pelajaran atau alat beragak, alat praktikum Sebagai bagian dari karya inovasi seorang guru itu bisa kita ajukan untuk penetapan angka kredit kita Bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu, alat pelajaran atau alat beragak adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep Atau teori, atau cara kerja tertentu yang digunakan dalam proses pembelajaran Kalau alat praktikum, Bapak Ibu adalah alat yang digunakan untuk praktek sains Matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya Alat pelajaran atau alat peragak atau alat praktikum Bapak Ibu merupakan bagian dari karya inovasi Dalam pengembangan keprofesian guru yang berguna dalam penetapan angka kredit guru Saat proses kenaikan pangkat atau golongan Mendasar buku 4, Bapak Ibu dijelaskan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan itu bisa berupa pengembangan diri Bisa berupa publikasi ilmiah Dan bisa berupa karya inovasi Karya inovasi itu sendiri bisa terdiri atas menemukan teknologi tepat guna Menemukan atau menciptakan karya seni Memodifikasi atau membuat alat pelajaran Atau mengikuti pengembangan, penyusunan, standar, pedoman, soal, dan sejenisnya Nah, yang saya contohkan dalam video ini adalah Terkait dengan poin yang ketiga Yaitu yang sudah saya lakukan Bapak Ibu Membuat alat pelajaran Contohnya apa alat pelajaran atau alat peragak atau praktikum Yaitu bisa berupa poster atau gambar alat pelajaran Bisa berupa alat permainan pendidikan Bisa berupa model barang tertentu Atau alat tertentu Bisa berupa benda potongan Bisa berupa video atau animasi pembelajaran Dengan durasi 15 menit minimal Dan bisa juga berupa alat bantu pelajaran Seperti penjas orkes Alat bantu seni Alat bantu prakarya Ipa dan teknik Yang sudah saya lakukan Bapak Ibu Poin yang E Yaitu membuat video Pembelajaran dengan durasi minimal 15 menit Berapakah angka kreditnya Bapak Ibu untuk alat pelajaran Atau alat peraga Dengan jenis kompleks itu angka kreditnya 2 Jika jenisnya sederhana Angka kreditnya 1 Kalau alat praktikum Bapak Ibu kreditnya lebih besar Angkanya Jenis kompleks itu angka kredit 4 Dan jenis sederhana angka kredit 2 Silakan Bapak Ibu Memanfaatkan peluang pencapaian angka kredit ini Ya Bapak Ibu Tidak harus selalu berupa PTK Tetapi kita bisa juga Menghasilkan karya Berupa alat pelajaran Atau alat praktikum Dengan angka kredit yang juga Lumayan besar Contoh video pembelajaran Ini yang sudah saya buat Bapak Ibu Bisa dilihat Di channel ini juga Video-video pembelajaran Yang sudah saya buat Dan sudah saya ajukan Untuk penetapan angka kredit Dan Alhamdulillah Juga sudah lolos Bapak Ibu Maka bisa dilihat seperti apa Dan bagaimanakah Bukti fisik penyusunan pelaporannya Nanti tetap ikuti Akan saya jelaskan di akhir video Bapak Ibu Dan Bapak Ibu bisa langsung download linknya Di deskripsi Bapak Ibu Dan bisa langsung Bapak Ibu edit Sesuai kebutuhan Bapak Ibu Semuanya Di antaranya Ada video Berbusana sesuai dengan Syariat Islam Asma'uluhusna Beriman kepada hari akhir Beriman kepada hari akhir Part 1 dan Part 2 Dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah Yang sudah diajukan Untuk penetapan angka kredit Ada 1, 2, 3, 4 Dan Alhamdulillah Keempatnya lolos Silakan Bapak Ibu Kita Berkreasi Dengan dan berinovasi Dengan salah satunya Bisa kita lakukan dengan membuat Alat pelajaran Atau karya inovasi lainnya Sesuai dengan Kehendak Bapak Ibu Guru Gambarannya seperti ini Bapak Ibu Alat pelajaran apakah Yang masuk kategori kompleks Dan mana Yang masuk kategori sederhana Untuk alat pelajaran Yang masuk kategori kompleks Bapak Ibu Jika Ada Ini 4 poster 4 set alat permainan 4 set model 4 alat bantu pelajaran 1 buah benda Potongan Kemudian Video Pembelajaran Berdurasi 30 menit Ini Masuk kategori kompleks Bapak Ibu Dengan Angka kredit 2 Sedangkan Yang masuk kategori sederhana Alat pelajaran Atau alat peragaan Kategori sederhana Bapak Ibu 2 poster 2 set alat permainan 2 set model 2 alat bantu pelajaran Dan video pembelajaran Atau animasi Pembelajaran komputer Dengan durasi Minimal 15 menit Sedangkan Untuk alat praktikum Yang masuk kategori kompleks Adalah 2 set alat Praktikum Sains Atau 2 set alat Praktikum Teknik Itu masuk kompleks Dengan Angka kredit 4 Bapak Ibu Lumayan banyak Semenilai dengan 1 PTK Bapak Ibu Kemudian untuk Kategori sederhana Alat praktikum Berupa 1 set Alat praktikum Sains Itu Bisa masuk Kategori Sederhana Dengan Angka kredit 2 Bagaimana Mengajukan penilaian Atas alat pelajaran Atau alat peragaan Atau alat praktikum Yang sudah kita buat Bapak Ibu Maka Bukti fisik Yang harus kita penuhi Yaitu Jika alat pelajaran Atau alat praktikum Itu Barangnya Memungkinkan kita Kirim Bapak Ibu Maka bukti fisiknya Adalah Laporan tertulis Tentang cara Pengbuatan Dan penggunaan Alat kita Yang kedua Adalah Alatnya itu sendiri Yang kita kirim Tetapi Apabila Alat itu Tidak Memungkinkan kita Kirim Bapak Ibu Mungkin karena Besar Atau berat Atau satu-satunya Misalnya Maka kita bisa Mengajukan Bukti fisik Yaitu Laporan tertulis Tentang cara Pembuatan Dan penggunaan Alat Yang kedua Adalah Video Jadi VCD Yang berupa Video Dari alat Yang kita Buat Bapak Ibu Atau Bisa berupa Gambar Atau foto Alat itu Itu yang Kita kirim Sebagai bukti fisik Kemudian Untuk Format Laporannya Seperti apa Sesuai Panduan Yang ada Di buku Empat Bapak Ibu Maka Apabila Bapak Ibu Menyusun Pelaporan Pembuatan Alat Pelajaran Atau Alat Praga Atau Alat Praktikum Maka Hendaknya Memenuhi Hal-hal Seperti ini Bapak Ibu Satu Halaman Judul Halaman Pengesahan Halaman Pernyataan Keaslian Karya Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Tujuan Manfaat Rancangan Desainnya Prosedur Pembuatannya Penggunaan Di sekolah Dan dampak Peningkatan Terhadap Kualitas Dalam Proses Pembelajaran Dan hasil Belajar Di kelas Kemudian Seperti apakah Format Laporan Yang saya Buat Mungkin Bisa Untuk Menambah Wawasan Atau Untuk Perbandingan Bapak Ibu Apabila Bapak Ibu Membutuhkan Sekali lagi Formatnya Bisa Bapak Ibu Download Sudah Kami Sediakan Linknya Di Deskripsi Bapak Ibu Bapak Ibu Tinggal Mengedit Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Semuanya Nah Inilah Bapak Ibu Contoh Laporan Karya Inovasi Pembuatan Alat Pelajaran Yang pertama Yaitu Halaman Judul Bapak Ibu Di halaman Judul Ini Kita Buat Judul Dari Tulisan Ini Adalah Laporan Karya Inovasi Pembuatan Alat Pelajaran Kemudian Jenisnya Adalah Video Pembelajaran Materinya Adalah PAI Dan Budi Bekerti Temanya Adalah Berbusana Sesuai Dengan Ketentuan Saryat Islam Materi PAI BP Kelas 10 SMA Dan Juga Bisa Untuk SMK Kita Kemudian Di bawahnya Identitas Kita Bapak Ibu Sebagai Penyusun Kemudian Di bawahnya Adalah KOP Naungan Unit Kerja Kita Itu Halaman Pertama Bapak Ibu Kemudian Halaman Kedua Adalah Lembar Pengesahan Dari Pimpinan Kita Bapak Kepala Sekolah Kita Bahwa Alat Pelajaran Yang sudah Kita Buat Dalam Hal Ini Adalah Video Pembelajaran Saya Itu Sudah Disahkan Diperbolehkan Untuk Digunakan Sebagai Alat Pembelajaran Di Kelas Berikutnya Adalah Pernyataan Keaslian Karya Pernyataan Keaslian Karya Ini Akan Lebih Baik Apabila Dua Bapak Ibu Pernyataan Keaslian Karya Dari Bapak Kepala Sekolah Kita Kemudian Yang Bawahnya Adalah Pernyataan Keaslian Karya Dari Kita Sebagai Pembuat Video Pembelajaran Lembar Berikutnya Adalah Kata Pengantar Kata Pengantar Berikutnya Adalah Daftar Isi Ini Bapak Ibu Kurang Lebihnya Daftar Isi Dari Laporan Karya Inovasi Pembuatan Alat Peraga Yaitu Cover Surat Pengesahan Pernyataan Keaslian Karya Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Kemudian Bab Satu Pendahuluan Berisi Tentang Latar Belakang Dari Penyusunan Karya Itu Sendiri Kemudian Tujuan Pembuatan Video Pembelajaran Karena Alat Pelajaran Video Pembelajaran Kemudian Manfaat Membuat Video Pembelajaran Itu Bab Satu Kemudian Bab Dua Adalah Rancangan Desain Video Pembelajaran Ini Ada Dua Yang kita Cantumkan Berupa Skema Alur Pembuatan Video Dan Yang berikutnya Adalah Alat Yang digunakan Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Bab Tiga Bapak Ibu Terkait Dengan Prosedur Pembuatan Video Pembelajaran Jika Bapak Ibu Alat Pelajaran Bukan Video Ya Sama Seperti Ini Bapak Ibu Cuman Bisa Dicantumkan Apakah Alat Pelajarannya Untuk Prosedur Bab Tiga Terkait Dengan Prosedur Pembuatan Video Pembelajaran Bapak Ibu Ada Tiga Yang kita Cantumkan Disini Yang kita Bahas Disini Adalah Tahap Praproduksi Jadi Persiapan Pembuatan Video Pembelajaran Atau Alat Perajaan Yang akan Bapak Ibu Buat Kemudian Tahap Produksi Jadi Selama Proses Membuatan Video Pembelajaran Atau Selama Bapak Ibu Membuat Alat Pelajaran Kemudian Yang setelah Adalah Penggunaan Video Pembelajaran Dan Dampaknya Disini Ada Dua Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Bahas Yang pertama Prosedur Penggunaan Video Pembelajaran Atau Alat Pelajaran Bapak Ibu Jadi Misalnya Alat Pelajaran Bapak Ibu Alat Praktik Berhitung Atau Alat Praktik Berbicara Maka Silahkan Prosedur Penggunaan Alat Pelajaran Atau Praga Atau Praktikum Jelaskan Disini Prosedur Dalam Proses Pembelajarannya Seperti Apa Kemudian Dampak Dari Penggunaan Alat Praga Yang kita Buat Seperti Apa Kita Jelaskan Disini Kemudian Bab Lima Adalah Kesimpulan Dan Penutup Yang terakhir Adalah Daftar Pustaka Sekalian Untuk Gambarannya Bapak Ibu Di bawahnya Daftar Isi Adalah Daftar Gambar Yang kita Muat Dalam Pelaporan Alat Pelajaran Pendahuluan Bapak Ibu Kita Jelaskan Apa Yang melatar Belagangi Pemiusunan Pembuatan Alat Pelajaran Kita Kemudian Tujuannya Apa Kemudian Manfaatnya Seperti Apa Kita Jelaskan Manfaat Dari Alat Pelajaran Yang kita Buat Itu Apa Pemudian Bab Dua Bapak Ibu Adalah Desain Video Pembelajaran Karena Secara Kebetulan Yang saya Buat Adalah Video Pembelajaran Terserah Bapak Ibu Nanti Membuat Alat Pelajaran Apa Maka Rancangan Desain Seperti Apa Ini Skema Dan Alat Alat Yang kita Butuhkan Untuk Membuat Alat Pelajaran Kita Berikut Berikutnya Adalah Bab Tiga Tahap Produksi Pada Prosedur Pembuatan Video Pembelajaran Atau Alat Peragama Ibu Itu Dijelaskan Tahap Reproduksi Misalnya Disini Tahap Reproduksi Saya Adalah Memilah Dan Memilih Kompetensi Dasar Yang Mana Yang Menurut Saya Memiliki Tingkat Kerumitan Atau Kedalaman Materi Tertentu Yang Membutuhkan Saya Perlu Menjelaskan Menggunakan Video Pembelajaran Kemudian Para Produksi Berikutnya Ini Misalnya Setelah Saya Memilih Kompetensi Dasar Yang Saya Tetapkan Untuk Membuat Video Maka Berikutnya Langkah Berikutnya Adalah Menyusun Tentang PowerPoint Yang Terkait Dengan Yang Akan Saya Presentasikan Di Video Pembelajaran Itu Tahap Praproduksi Bapak Ibu Ini Saya Tampilkan Di Sini PowerPoint Yang Saya Presentasikan Dalam Video Pembelajaran Kemudian Tahap Produksinya Termasuk Di Sini Tahap Produksi Berarti Untuk Saya Adalah Bagaimana Proses Shooting Bapak Ibu Dan Juga Rekaman Dari Video Pembelajaran Yang Saya Lakukan Saya Gambarkan Di Sini Pada Tahap Produksi Seperti Ini Alat Alat Kita Jelaskan Secara Detail Akan Lebih Baik Apabila Setiap Tahapan Produksi Ini Ada Gambarnya Bapak Ibu Ada Gambarnya Itu Akan Jauh Lebih Baik Ingat Salah Satu Tujuan Daripada Kita Mengirimkan Bukti Fisik Untuk Penilaian Alat Pelajaran Kita Buat Adalah Untuk Meyakinkan Tim Penilai Bahwa Ini Benar-benar Karya Kita Maka Salah Satu Pembuktiannya Adalah Bagaimana Kita Benar-benar Bisa Membuktikan Bahwa Itu Kita Yang Membuat Tahap Pasca Produksi Seperti Seperti Bapak Ibu Untuk Di Saya Kebetulan Pasca Produksinya Saya Lakukan Adalah Mengedit Kemudian Mengupload Di channel Saya Ini Yaitu Rubiatik Pai Saya Buktikan Ini Covernya Kemudian Tahap Empat Adalah Penggunaan Video Pembelajaran Seperti Apakah Bapak Ibu Menggunakan Alat Pelajaran Yang Bapak Ibu Buat Atau Alat Praktik Yang Bapak Ibu Buat Di Pembelajaran Bapak Ibu Maka Silahkan Dijelaskan Secara Detail Bapak Ibu Termasuk RPP Yang Merupakan Rencana Pembelajaran Yang Mencerminkan Bahwa Memang Kita Rencanakan Pembelajaran Pada Saat Itu Menggunakan Alat Pelajaran Kita Dan Mencerminkan Aktivitas Penggunaan Aktivitas Pembelajaran Yang Memang Mencerminkan Penggunaan Alat Pelajaran Kita Jadi RPP Nya Kita Tampilkan Di Laporan Kemudian Aktivitas Siswa Aktivitas Siswa Ketika Menggunakan Alat Pelajaran Kita Silahkan Nanti Juga Juga Dicantumkan Sebagai Bukti Kemudian Dampak Dari Penggunaan Alat Pelajaran Kita Seperti Apa Dampak Penggunaan Kalau Saya Adalah Video Pembelajaran Maka Bagaimana Dampak Penggunaan Video Pembelajaran Itu Dalam Mempengaruhi Kualitas Proses Pembelajaran Dan Juga Kualitas Hasil Belajar Nah Maka Disini Bapak Ibu Saya Cantumkan Salah Satu Contoh Hasil Belajar Siswa Hasil Belajar Siswa Yang Dikirim Melalui Google Classroom Saya Screenshot Saya Tampilkan Disini Sebagai Buktik Fisik Dari Dampak Penggunaan Video Pembelajaran Saya Terhadap Proses Pembelajaran Dan Juga Hasil Belajar Siswa Kemudian Terakhir Adalah Penutup Bapak Ibu Bisa Mempaparkan Disini Kesimpulan Dari Pembuatan Video Pembelajaran Juga Penggunaan Serta Dampaknya Dan Yang Terakhir Adalah Saran Bapak Ibu Saran Kepada Para Pembaca Mungkin Bisa Terinspirasi Atau Bisa Meniru Atau Bisa Untuk Referensi Bagi Bapak Ibu Pembaca Yang Lain Tentang Pembuatan Video Pembelajaran Yang Terakhir Adalah Daftar Pustaka Bapak Ibu Begitu Bapak Ibu Contoh Laporan Karya Inovasi Pembuatan Alat Pelajaran Alat Praga Atau Alat Praktikum Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Memiliki Pengalaman Lain Bisa Di Share Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Yang Lain Dan Juga Bagi Saya Tentunya Tentu Masih Banyak Kekurangan Bapak Ibu Tapi Tidak Ada Salahnya Dalam Kekurangan Pun Kita Tetap Berbagi Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Silahkan Untuk Format Laporannya Bisa Bapak Ibu Download Di Kolom Deskripsi Sudah Ada Link Yang Kami Sediakan Bapak Ibu Tinggal Mengedit Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Sekian Atas Berhatiannya Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh